Terima kasih Tuhan Halo surah saudara apa kabar Ibu RT bersama Koki Cilik disini Muncul lagi di hadapan layar kalian Kita sekarang di dapur lagi Jadi sekarang kita di dapur lagi Karena sekarang kita mau masak-masak lagi Lengkuas Ini sereh Ini daun salam Ini daun jeruk Jadi langsung saja di vlog kali ini kita mau olah 3T Yang tidak tahu 3T itu apa itu terdiri dari tempe tahu Dan telur Jadi kita mau masak kayak opor begitu Opor tempe tahu telur Oke jadi langsung saja akan tunjuk bahan-bahannya ya Sudah saudara ini untuk kita punya makan malam Ini nanti kita butuhkan tempe secukupnya Terus tahu juga secukupnya Sama telur Ini telur saya pakai 2 Ini yang belum direbus sama yang sudah direbus Ini yang sudah direbus dari supermarket memang sudah direbus ya Ini yang sudah direbus dari supermarket memang sudah direbus ya saudara Ini kita taruh Yang ini nanti saya mau goreng Oke jadi nanti untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan Itu dibutuhkan 5 bawang merah Tapi ini karena saya punya bawang merah ini besar Jadi saya pakai 4 Terus 6 bawang putih Saya tambah 1 lagi jadi 7 Terus ini 4 kemiri Ini nanti disangrai Terus kalau kalian punya ketumbar yang biji Kalian bisa ini juga ya haluskan sama-sama dengan bumbu halus Sama kunyit juga Kalau kalian pakai kunyit yang segar Bisa juga nanti haluskan sama-sama dengan bumbu halus ya Ini saya pakai kunyit sama ketumbar bubuk Jadi setidak perlu lagi kasih halus sama-sama dengan yang teman-temannya ini ya Terus nanti pakai 2 daun salam Terus 4 daun jeruk purut 2 serai sama lengkuas ini Kira-kira 1 jempol ini Dan nanti kita butuhkan santan 200 ml Terus garam dan gula secukupnya Sama kaldu bubuk Sama nanti air juga secukupnya Jadi sekarang kita mulai dengan potong-potong tempe sama tahu dulu ya Jadi tempe tahu kita potong-potong Terus kita goreng dulu seluruh saudara Sama telur juga sama goreng separuh ya Jadi telur saya pakai ada yang goreng sama ada yang telur rebus Terus nanti dimasak semua sama sekali Jadi satu ya Ini tempe saya mau pakai semua saja Karena kalau kasih tinggal Nanti kita tidak olah lagi sayang kan Kita buang-buang Jadi langsung saja kasih habis ini Kalau sudah masuk sama-sama dan bumbu Dengan kuah dan segala macamnya nanti kan Oh iya betul Ini jadi supaya ada sayurnya Saya pakai tambahan buncis juga ya Ini 200 gram buncis Ini yang siap dipakai Sudah dikunci langsungnya Dari pabrik Jadi tempenya ini potong kotak-kotak saja Seluruh saudara Dan kita potong dia begini ya Ih kelihatan tidak Oke jadi sekarang kita pindah ke tahu Jadi ini tahunya saya pakai setengah saja seluruh saudara ya Karena kayak tadi saya bilang Setengahnya mau diolah besok atau lusa Jadi seluruh saudara tempe sudah selesai potong-potong Terus tahu juga Jadi sekarang ini saya mau goreng Jadi pertama saya mau goreng telur Dulu habis itu baru saya goreng tempe sama tahu Oke seluruh saudara Jadi sekarang ini 3 tepe meran utama itu Mereka sudah beres Jadi sekarang ini kita pindah ke bumbu halus Jadi semua blender bawang-bawangan Sama kemiri Kemiri saya lagi mengusikan Karena tadi saya goreng Seluruh saudara harusnya disangkai Bawang putih juga langsung masuk Dan ini kemiri Harusnya disangkai ya Seluruh saudara jangan ikuti jejak URT Jadi langsung kita blender So Ih Pake air dulu ya seluruh saudara Jangan sampai nanti ada macet pagi Jadi saya pake air sedikit Terserah kalau kalian mau pake minyak juga boleh Yes Yes Jadi sekarang ini halus-halus sudah beres Rauh saudara Ini sekarang saya mau Geprek ini lengkuas Gini Sudah cukup Terus kemi Eh kemi riserah juga Kita geprek Buang depunya Yang kulit luar dulu Baru geprek sisa Ini kakak nona merota Biasanya katanya diikat Supaya jangan dia tak pisah-pisah nanti Jangan sampai dia hancur Ini serai dia berair Seluruh saudara Kenapa? Karena dari Freezer Dan sekarang dia sudah Tidak beku lagi Alias sudah mulai Hilang depunya Eh makanya air-airnya begini Kasian Inilah ya sayangnya Kasian sekali kita yang hidup disini Cuma dapat bahan-bahan dari freezer Saudara-saudara Tidak fresh Kalian bersyukur ya Kalau beli dari pasar Masih dapat yang fresh Jadi sekarang saya lagi masak nasi Sebelum kita lanjut lagi Dengan masak ini 3T Kita kupas telur dulu Saudara-saudara Saya kupas telur Rebus ini ya Saya kupas 4 biji Oke Apakah Kepisian Tidak berhenti Tidak berhenti Apa yang ini Tidak berhenti Pakai maaf papa Tidak berhenti Pakai maaf papa Pakai maaf Mika Apa Hahaha Oke selesai Jadi sekarang ini kita Tumis bumbunya Ini saya sudah Taruh ke tumbar Tadi pas Taruh ke tumbar Pak Petit tidak rekam Jadi Tolong Marah dia Sekarang kita kasih masuk juga Kunyit secukupnya Karena saya pakai kunyit bubuk Jadi Datangnya belakangan Saudara-saudara Kita aduk Jangan lupa Masukkan Lengkuas Sereh Daun salam Dan daun jeruk Jadi karena ini Bumbunya sudah harum Saudara-saudara Saya mau kasih masuk 1 liter air Jadi sekarang Kita biarkan Sampai mendidih Baru kita kasih masuk Tempe tahu dan telur Oke jadi Sekarang ini Sebelum lanjut Saya mau kasih masuk Dia punya Ini ya Penyedap rasa Sebelum kasih masuk 3T Supaya Tercampur memang ya Rasanya tidak ada Di kuah Terus saya pakai garam Secukupnya sama gula Secukupnya juga Dan gula Oke Jadi sekarang ini Akhirnya sudah mendidih Kuahnya sudah mendidih Jadi saya mau kasih masuk Telur Telur Apa Telur rebus Masih masuk Tempe Ini tahu Oh ini bisa langsung juga ya Telur gorengnya juga bisa langsung masuk Tunggu agak Bumbunya agak meresap dulu Di dalam Tempe tahu telur ini Baru Kita kasih masuk buncis Jadi sekarang Saya mau kasih masuk buncis Jadi buncis ini terakhir Supaya Dia tetap Garing nanti ya Dia tidak hancur Kalau tahu di awal ya Oh buncis masuk Jadi setelah buncisnya masuk Selalu saudara Kita kasih masuk Santan Santan kental 200 ml Habis itu Tunggu sampai buncisnya matang Dan selesai Saya sudah tes rasa juga nih Sudah enak Dia punya rasa Sudah pas Oh iyalah Kesedapan ini Tempe kematan ini Ya ampun Jadi sekarang Saya mau ambil Bapak RT punya Karena ini sudah matang Sudah saudara Buncisnya sudah matang Jadi kita harus langsung makan Karena harus makan Panas-panas kan Ini telur goreng We order Telur rebus of meat Oke Telur rebus So saudara-saudara Jadi sekarang kita mau makan Ini saya ambil Memang langsung taruh begini Supaya tidak terlalu repot lagi Taruh semua di atas meja Ya saudara-saudara Jadi kita tinggal langsung makan Nanti mau tambah Tinggal ke belakang Ambil saja Saudara-saudara ya Jadi sekarang Saya penasaran Bagaimana rasanya Tadi saya cuma coba Dia punya kuah Saya belum coba Sama sekali Jadi penasaran sekali Dan saya penasaran Dan Bapak RT Aku reaksi Selamat makan Saudara-saudara Selamat makan Selamat mencoba di rumah Makasih Tuhan Mika sudah makan duluan ya Om Tante Ini harusnya sudah jam tidur Tapi ya Ibu RT Tahan sebentar dulu Cuma berapa minit saja ya Om Tante Supaya dia temani Mama dan Bapak juga makan Tuh Tadi saya terlambat masak Jadi Selalu Bapaknya dia enak Sabun coba Jadi ini juga Menunya nih Menunya simple Saudara-saudara Murah meriah juga ya Karena ini tidak ada Daging-dagingan Cuma pakai telur Cuma pakai tempe tahu Di sini tempe tahu ya Bisa dikatakan mahal Saudara-saudara Tapi kalau maksudnya Kalau kalian di Indonesia Kan murah Saudara-saudara Ini nikmat ini Kalau kalian bingung Masak apa Masak ini saja Dijamin pasti suka Rasa Indonesia Rasa Nusantara Memang kalau makanan-makanan Ada santan yang ada santan-satannya Pasti enak Pasti enak Saudara-saudara Kayak opor Kare Pasti enak Bapak Tante makan Kayak barang terpanas Saya punya lidah Tabakan terus Saya PT Hantar Tidak 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 Enak Enak Mika punya jerawat nasi Yang Tante Pasti enak Suka Karena kuah santan Cuma ini Gara-gara mamat Terlambat masak Makan duluan Makanan surga Ini kalau taruh Makanan begini Sama pilihannya Dengan steak Sapi Di samping Saya pilih ini Lebih enak Untuk lidah Guete Ya Saudara-saudara Ini besok Bisa Mika makan Untuk punya makan malam Karena masih ada Ini Ini sama lagi untuk dua hari Saudara-saudara Kalian lihat tadi banyak sekali Mika untuk DMD ate The brooches Oh Ini Tuk Mau Tambah Enak Saudara-saudara Sari Berta jadi senang Kalau pakai Teh Suka Dini Saudara-saudara Kan Enak Hey Mika Tante Iya Balaupun tak Tante Hehehe Hehehe Oke H Hehehe Gember Of A As R Er Ibu RT masih makan Saya tutup ya Mika harus tidur Terima kasih banyak sudah nonton Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Oke bagi kalian yang tidak mengerti Bapak RT bilang apa Dia bilang sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya Doi 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 Sampai ketemu lagi Oh oh oh